Kelas 7 kurikulum merdeka, kita masuk pada halaman 112 ya, bagian sesi kelima. Ini dia fun time, bermain, apa yang hilang. Nah ini tugasnya adalah bekerjalah dengan teman kamu untuk melengkapi masing-masing gambar. Jadi masing-masing kamu akan diberi satu gambar, ya dan nanti kamu lengkapi. Jadi apa yang harus dilengkapi, nah ini dia, tanya dan beri informasi tentang objek di dalam ruangan dan gambar objek yang tidak kamu lihat pada gambar tersebut. Jadi dua siswa, siswa A dan siswa B, itu diberi gambar dan siswa A menjelaskan gambar apa saja yang di dalam ruangan itu. Nanti kalau ada gambar yang hilang atau tidak ada, maka siswa B menggambar, gambar objek yang tidak ada tersebut. Nah nomor satu telah dibuatkan untuk kamu. Nah ini contohnya, contoh, siswa A dan siswa B bertukar bergantian ya, untuk menggambarkan atau menjelaskan masing-masing gambar mereka. Nah siswa A dan siswa B tidak boleh melihat gambar yang sebelahnya, melihat gambar siswa A tidak boleh melihat gambar siswa B ya. Ketika mendengarkan, siswa A atau siswa B menggambar objek yang hilang. Nah ini contohnya saya sudah cobakan, ini student A, siswa A, ini yang disebutkannya, disampaikannya. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh siswa B, nah ini dia. Kita, saya cobakan kopi ke atas, biar gampang kita menjelaskannya. Nah ini gambar yang dipegang, ini gambar yang dipegang oleh siswa A, dan ini gambar yang dipegang oleh siswa B. Nah setelah dapat gambar seperti itu, maka siswa A, contohnya ini student A, menggambarkan apa-apa saja objek yang ada di ruangan tersebut. Nah ini dia, ini merupakan ruang keluarga, nah ini dia ya, yang A ini, ya A ini ya. Nah ada sebuah kabinet di ruang keluarga, jadi ada kabinet ya, ini dia kabinetnya, kita ceklis saja dulu ya. Ini tentu ini isia siswa B yang akan menceklis ya, nah ini ceklis. Nah kemudian ada televisi di kabinet, nah ini di televisi ada juga. Kemudian ada vas bunga di sebelah televisi. Nah siswa B ini kan tidak ada vas bunga, di gambar yang dia pegang. Maka siswa B menggambar vas bunga di sini, ya dia menggambar di sini. Nah di gambarnya vas bunga di sini, nah itu dia, ya di sebelah televisi. Kemudian ada dua kursi pakai tetakan tangan, armchair, oke gak ada masalah. Ada gambar di dinding di atas televisi, nah artinya siswa B harus menggambar sebuah gambar ya, ada picture, menggambar picture di sini ya. Sehingga cocok dia dengan gambar yang dipegang oleh siswa A. Kemudian bergantian, nah bergantian, lantas ini siswa B lagi, ya siswa B lagi yang berbicara kepada siswa A. Nah apa kata siswa B? Ini merupakan ruang keluarga, ada sebuah kabinet di dalam ruang keluarga tersebut. Nah ini siswa A lagi menceklis, ya ada televisi di atas kabinet, ya ada televisi di atas kabinet, ya udah oke, gak ada masalah ya. Ada sofa di depan meja, artinya siswa A harus menggambar sofa di sini, ya menggambar sofa di sini. Nah kemudian ada dua armchair, nah sama, gak ada masalah ya. Ada meja di depan sofa, si siswa A menggambar sofa, meja di depan, menggambar meja di depan sofa. Nah itulah yang harus dikerjakan untuk, apa nama, sesi lima ini, ya menggambar apa yang hilang. Begitu juga untuk gambar-gambar berikutnya, ini dipegang oleh siswa A, dan ini dipegang oleh siswa B. Nah seperti itu, begitu juga seterusnya. Apa yang tidak ada di siswa A, waktu siswa B mengucapkan, nah itu siswa A itu harus menggambarnya. Nah itulah untuk worksheet 39 ya, di halaman 113. Nah mudah-mudahan hal ini bisa membantu kalian untuk belajar. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat, sampai jumpa.